Tribuners, di tahun-tahun sebelumnya, puncak perayaan hari jadi kota Jakarta selalu diadakan di Arena Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Namun berbeda dengan tahun ini, Tribuners, di mana puncak perayaan akan digelar di Jakarta International Stadium. Pasalnya, lokasi ini dipilih untuk mengenalkan stadium yang berada di utara Jakarta tersebut. Terlebih, Jakarta International Stadium ini merupakan ikon baru Jakarta yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Seperti apa rangkaian acara perayaan hari jadi Jakarta di sana akan dilaporkan oleh Nur Indah Farah Audina dari Tribun Jakarta. Silahkan Indah. Baik, baik Ariska dan Tribuners bisa sampaikan bahwa HUD ke-495 kota Jakarta atau HUD pada tahun ini bakal diselenggarakan mulai 24 Mei atau pada hari ini hingga 25 Juni 2022 mendatang. Kemudian pada HUD tahun ini, ulang tahun Jakarta sendiri bertajuk Jakarta Hajatan, di mana bertemakan kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Kemudian untuk pembukaan acaranya telah dilangsungkan atau telah diselenggarakan pada hari ini, di mana dengan opening ceremony yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Bidadari Kepulauan Seribu sejak pagi tadi. Kemudian ada pun rangkaian acara lainnya di antaranya yakni Formula E yang bakal berlangsung pada 4 Juni 2022 mendatang. Kemudian ada Jakarta International Java Jazz, kemudian ada launching Taman Ismail Marzuki, serta acara lainnya. Kemudian di malam puncak, tepat di 25 Juni 2022 mendatang, bakal berlangsung di Jakarta International Stadium. Memang bisa saya sampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, setiap kali perayaan ulang tahun kota Jakarta dilaksanakan di PRJ yang memang diselenggarakan sendiri di J-Expo Kemayoran. Namun pada tahun ini bakal berlangsung di JIS, tepat di tanggal 25 Juni 2022 mendatang, di mana JIS sendiri memang sebagai stadion kebanggaan warga Jakarta yang sudah dinantikan sejak lama. Kemudian ada pun alasan lainnya yakni lantaran pembangunan JIS yang telah rampung pada tahun ini. Sehingga JIS menjadi opsi utama untuk lokasi pada malam puncak perayaan Hout Kota Jakarta yang ke-495. Kemudian nantinya pada malam puncak bakal ada tim kebanggaan warga Jakarta atau Persija, di mana nantinya bakal ada tendangan atau kick-off dari Bambang Pamukkas. Kemudian bakal dihadirkan juga artis terama dari mancanegara maupun dari lokal. Pemprov sendiri mengatakan bahwa bakal mengundang Niki serta Rich Brian. Namun untuk Niki dan Rich Brian nantinya bakal menunggu konfirmasi lanjutan. Namun untuk artis dari lokalnya seperti Richie Fabian, Marion Jola, Raisa, Isana, dan lain sebagainya. Seperti itu Ariska. Baik terima kasih rekan Indah dari Tribun Jakarta dan Tribuners. Tadi Indah juga sempat melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali. Berikut teliput tanya untuk Anda. Yang pertama saya kira kita tahu bahwa Jakarta akan kembali mengadakan rangkaian acara Hari Bulang Tahun Kota Jakarta pada tanggal 24 Mei sampai 25 Juni 2022. 24 Mei besok itu pencarangannya. Bertajuk Jakarta Hajatan. Jadi hari ini kita mengambil tajuknya adalah Jakarta Hajatan. Jakarta Hajatan hadir sebagai branding baru untuk hari ulang tahun DKI Jakarta pada tahun 2022 ini. Akhirnya Jakarta Hajatan ke-495 akan ditutup dengan closing ceremony bersamaan dengan Grand Launching Jakarta International Stadium pada 25 Juni 2022 dan direncanakan berbagai penyanyi ternama di Indonesia akan mengisi acara tersebut dan hadir serta turut menyemarakannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!